Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Di dalam Markus pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke sembilan belas Firman Tuhan berkata seperti ini Markus pasal 5 ayatnya yang ke sembilan belas Yesus tidak memperkenankannya Tetapi ia berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau Saudara sebelum Yesus naik ke surga Ia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya Di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini juga ayat hafalan yang terkenal Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Nah setelah kuasa roh kudus turun Di hari pentakosta Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 menulis Penuhlah mereka dengan roh kudus Sejak saat itu pun Para murid Yesus mengalami perubahan hidup yang luar biasa Mereka tidak lagi takut atau ragu Melainkan dengan penuh keberanian Bersaksi tentang Kristus kepada siapapun Yang dijumpainya kemanapun mereka pergi dan berada Mereka melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala Menjadi saksi Kristus Adalah tugas setiap orang percaya Tanpa kecuali Amen Bersaksi berarti Memberi kesaksian atas apa yang dialami Dilihat dan dirasakannya secara pribadi Bukan menceritakan pengalaman orang lain Haleluya Tuhan Yesus pernah menyampaikan perihal seorang Yang telah disembuhkan secara ajaib Dari kuasa setan Yang telah menguasainya sekian lama Bahkan membuatnya tidak normal Ia berada di kuburan siang dan malam Dan berteriak-teriak sambil memukul-mukul badannya dengan batu Setelah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Orang itu rindu untuk mengikuti Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus melarangnya Dan menganjurkan dia untuk apa Untuk pulang ke rumahnya Dan bersaksi kepada orang-orang yang ada di kampungnya Itu yang kita baca Di Markus pasal 5 ayatnya yang ke-20 Orang itu pun pergilah Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Dekat apa yang telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Saudara Sudahkah kita bersaksi kepada orang lain Tentang Tuhan Yesus Ataukah kita enggan bersaksi karena Menyadari bahwa kehidupan kita sendiri Belum bisa menjadi saksi bagi orang lain Setiap kita Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan Amen Mungkin disembuhkan dari sakit Dipulihkan rumah tangganya dan sebagainya Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain Jadi tugas kita hanya bersaksi Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Adalah pekerjaan roh kudus Amen Karena itu jangan tunda waktu Untuk bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan Atas apa yang saudara dan saya alami kepada orang lain Di awal pertobatan saya Saya memiliki semangat Yang menyala untuk memberitakan Injil Bersaksi Tentang apa dan mengapa Saya memilih Yesus Kristus Saya beritakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru selamat Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan Meskipun saya harus mengalami banyak hal Di intimidasi Ditahan sebagai seorang penjahat di penjara Dipukul babak melur Dan berakhir dengan proses pengadilan Dimana fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan pidana penjara Empat tahun enam bulan kepada diri saya Saya tetap berkata Haleluya Penjara bukan membuat Semangat saya kendor Undang-undang Penistaan agama yang dikenakan Kepada diri saya 156A KUHP Bukan membuat Kemudian saya Kehilangan semangat Untuk bersaksi Memberitakan Injil Karena saya percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Juru selamat Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan Ini harus diberitakan Kepada semua orang Dimanapun saya pergi dan berada Karena ada banyak orang hari-hari ini Sedang menuju Kepada kebinasaan Sebab itu saudara Jangan tunda Ceritakan kebaikan Tuhan Kepada orang dimanapun Kau pergi dan berada Tentu Dengan hormat Dan tentu dengan saling menghargai Menghormati Ingat Bagian kita adalah Bersaksi Bagian Tuhan Yang akan membuat orang itu Percaya Dan menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru selamat Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Biarlah Roh Kudus Terus membakar semangat kami Untuk memberitakan kepada dunia Bahwa Engkau Tuhan dan Juru selamat Bahwa di luar Engkau tidak ada jaminan Kepastian keselamatan Hidup kekal Terpujilah Engkau Berkati semua kami Sahabat Galilea Supaya diberikan Roh Untuk Terus bersaksi Menceritakan Apa yang kami alami Mengenai Kasih setia Tuhan Dan mujisat Yang kami alami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih